Intro Proyek Rehabilitasi Stadion Oepoi Kupang Nusa, Tenggara Timur terus menuai masalah. Hal tersebut dikarenakan proyek senilai lebih dari 6 miliar yang dikerjakan oleh PT Sidoarjo Sukses Sentosa tersebut dinilai jalan di tempat. Kondisi ini membuat para anggota Dewan berang dan mulai angkat bicara. Sejumlah anggota DPR NTT mempertanyakan proyek rehabilitasi stadion terbesar di NTT tersebut. Karena hingga kini tidak adanya pengerjaan lanjutan. Padahal menurut Wakil Ketua Komisi 5 DPR DNTT Muhammad Ansor, seharusnya proyek yang berhasil dari dana APBD ini diperkirakan sudah rampung 100% pada akhir Desember 2018. Muhammad Ansor, Wakil Ketua Komisi 5 DPR DNTT mengatakan, Niko Ratulangi kontraktor memenang tender bekerja tidak sesuai waktu. Sedangkan dari pihak kontraktor mengakui bahwa saat ini pengerjaan proyek rehabilitasi stadion Oipoi tersebut belum mencapai 50%. Stadion itu kan permasalahannya kan tidak diselesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang diberikan. Sampai akhir Desember mereka tidak diselesaikan, diperpanjang lagi oleh pemerintah. Oleh pemerintah pihak PPK-nya sampai pada 50 hari lagi dan berakhir tanggal 20 besok. Ya kalau sampai tanggal 20 besok mereka tidak diselesaikan, ya sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita dorong untuk itu di PHK dan di proses secara hukum jika ada hal-hal yang tidak disesuai. Kalau sampai akhir 50 hari tidak ada progres juga di PHK dan disesuaikan dengan mekanisme yang ada untuk di proses hukum. Itu saja mekanisme. Kalau tidak terperhitungan proyek itu sudah pemerintah punya domain, bukan domain DPR lagi gitu. Sedangkan dari pihak kontraktor mengakui bahwa saat ini pengerjaan proyek rehabilitasi stadion Oipoi tersebut belum mencapai 50%. Anggota Dewan juga menambahkan bahwa semestinya kuasa pengguna anggaran sudah dapat memanggil pihak perusahaan agar bertanggung jawab terhadap lanjutan proyek tersebut. Tadion ini tidak bisa lagi dilanjutkan karena batas waktu hanya sampai tanggal 16 Februari. Oleh karena itu kita melakukan PHK atau pemutusan umum kerja. Untuk selanjutnya nanti pemerintah akan melakukan, rencananya akan melakukan tender ulang dengan mengadakan lelang sehingga diberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan penawaran dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau tidak berhalangan, pada bulan April, April atau Mei, kita melakukan penawaran ulang. Yang pertama dana yang sisa yang belum dipakai, belum digunakan karena progres pekerjanya hanya sampai kurang lebih 55%. Dari Nusa Tenggara Timur, Denny Fernandes, Salam Tiberata. Karena kita akan membayar kepada kontraktor sesuai dengan presentasi yang dia capai sekarang.